Baik, selamat siang Salam Hari ini kita akan mendengarkan Presentasi dari Mega Utami tentang Imam dan Alkitab Kami persilahkan kepada Mega Utami Shalom, buat kita semua Selamat siang, saya akan presentasi Makalah saya, Iman dan Alkitab Saya nama jurusan teologi Dosen perempuan saya, Dr. Jumir Napan Silalahim Kita lanjut, latar belakang Iman dalam Alkitab sering kita dengar Di kalangan orang percaya, serta orang-orang Dalam gereja, akan tetapi Banyak juga orang yang tidak mengerti akan Iman tersebut, atau hanya sekedar Mengetahuinya saja, Iman dalam Alkitab yang dimaksud Iman orang Kristen Atau Iman Kristen Iman Kristen adalah dimana Tuhan Allah di dalam kasihnya Menyelamatkan manusia yang berdosa Sehingga manusia berdosa Itu dapat bersebutuh dengan kasihnya Serta kita bisa melihat Tak lihat Tuhan yang begitu luar biasa Sehingga penyelamatan itu mencampur bagian-bagian Banyak sekali Karena segala bagian itu tidak mungkin Dipisahkan dari pokoknya Antara belakangnya Kasihnya Baik, dia definisi Iman dan Alkitab Iman dalam bahasa Ibrani Ibrani, Ibrani yang berarti Percaya Dalam bahasa Ibrani, Istis Yang berarti kepercayaan yang kuat Atau teguh Keyakinan akan kebenaran Atas segala sesuatu Atau kebenaran ini Istis dapat dipergunakan Dalam pengetian Iman Yang benarnya kita mempercayai Untuk menyatakan Keyakinan Atas eksistensi Allah Bahwa dia adalah Pencipta dan penguasa Segala sesuatu Dan memberi keselamatan Melalui kematian Dalamnya Kumbu Serta Yat Lata Kita lanjut Alkitab adalah Firman Allah Perlu kita mengetahui Bahwa Alkitab itu bukan terdiri Dari sebuah kitab saja Melainkan sekumpulan kitab-kitab Perlu Ketahu bahwa Bangsa Eser mempunyai banyak Muku-kuku yang tertulis Dalam waktu yang tidak sama Sudah Bangsa Eseran kembali ke negerinya Dari pembuangan ke Babilonia Yaitu tahun 586 Atau sebelumnya kristus Dan sekian banyak kitab yang ada Maka diperlilah Dinyatakan bagian kitab yang layak Untuk dipercaya Atau terpilih 39 buah kitab Maka dipercaya Atau terpilih Dalam perjanjian lama Itu 39 Pasal Maka hingga tidak akan Akan ditambah lagi Dan tidak akan dikurangi lagi Dalam perjanjian lama Hal iman Kristen Di dalam perjanjian lama Kata iman Berasal dari Dapat kerja aman Yang berarti Memegang teguh Kata ini dapat muncul Dalam bentuk yang bermacam-macam Kumpulannya dalam arti Memegang teguh Kepada janji Seseorang Karena janji itu Dianggap teguh Atau Kuat Sehingga dapat Diamini Dipercayai Jika dikeratkan Kepada Tuhan Allah Maka Kata iman Berarti bahwa Allah harus Dianggap sebagai Yang teguh Atau yang kuat Karena siapa Siapa yang beriman Dengan cara Yang dipercayai Itu Segenap hidupnya Dikuasai oleh Janji-janji Allah Akan dipercayai Janji yang seperti Dijandikan Tuhan Kepada kita Sumber iman Iman tidak hanya Bersumber dari diri sendiri Tetapi juga Pemberian Allah Menurut ukuran Yang dikaruniakan Allah Kepada kamu Masing-masing Dalam rumah 12 ayat 3 Iman adalah Karunia Allah Allah memberikan Kita kasih karuniannya Untuk percaya Kepada Kristus Dalam Filipi 1 Ayat 29 Iman adalah Keperjaan Yesus Kristus Karena ia Disebut Ia memadakan Dan memperkenalkan Iman Dalam Ibrani 12 Ayat 2 Allah yang Mengadakan iman Ia memberikan Kepada manusia Kemampuan Untuk beriman Namun Sekalipun Iman Dianugerahkan oleh Allah Iman itu Dibatasi oleh Suatu syarat Yang itu Keputat kita Jika kita Tidak melawan Perkudus Maka bangkitlah Iman kita Dalam Sati kita Contoh dalam Alkitab Yang memiliki Iman Iman membuat Orang mempersembahkan Kepada alat Pertimbahkan yang Paling baik Seperti dikerjakan Oleh Habel Itu contoh Dalam Alkitab Yang saya ketahuin Iman membuat Orang mempersembahkan Dengan alat Sebagai hal Yang terpenting Dalam Seperti dikerjakan Heno Dalam Ibran 11 ayat 5 Dan juga bisa Lihat Iman membuat Orang menaati Allah Bahkan Kadang-kadang Secara Buka Seperti dikerjakan Abraham Maka Iyum Meninggalkan Hala Dalam Ibran 11 ayat 8 Kesimpulan Jadi dalam Alkitab Iman adalah Basa Dari segala sesuatu Yang kita harapkan Dari segala sesuatu Yang kita lihat Nah Terus kita Lanjut Karena iman kita Mengerti Bahwa Allah Semesta Telah dijadikan Oleh firman Allah Sehingga Apa yang kita lihat Telah terjadi Dari apa yang tidak Kita lihat Dalam Ibran 11 ayat 1 Sampai 3 Iman dan Alkitab Adalah satu Dan tidak Bisa dipisahkan Oleh siapapun Dari Alkitab Allah berbicara Tentang Iman Melalui firman Yang disampaikan Para nabi Atau pembantuan Seperti sekarang ini Atau para peninjil Jadi manusia Bisa mendengar Cara Tuhan Memperkenalkan Duri melalui Dengan caranya Yang hebat Melalui apa Yaitu Alkitab Dari Alkitab Pula manusia Bisa tahu Akan Iman Krisen seperti apa Iman keselamatan Dan Alkitab Seperti apa Dan masih Banyak lagi Nah Kita bisa melihat Iman itu Dengan perbuatan Perbuatan kita Contoh-contoh kita Untuk menunjukkan Kasih Tuhan Dalam kehidupan kita Sehari-hari Melalui Orang-orang di sekitar kita Termasuk orang-orang Yang belum percaya Tuhan Kita bisa tunjukkan Bahwa Untuk memperkenalkan Mereka Dengan apa yang Harus kita Perbuat Nah sekian Ini presentasi saya Tuhan Yesus memberikan Baik Demikian saja Presentasi dari Giga Utami Tentang Iman dan Alkitab Selamat menikmati Salam